Terima kasih telah menonton! Nganyanyi! Nganyanyi! Oh gitu! Masa ga ada sinyal sih? Kan udah... Flosok mah udah pasti ada. Udah lah Wen, kubur mimpi lu! Halo? 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 Siapa nih? Kiki? Kiki? Oh bentar, bentar. Mau misalnya sama Wendy ya? Halo Ki? Apaan sih? Kenapa? Kiki Varel! Heaaaaaah! Kiki tadi ngomongin sama lu ya? Ya tapi kan suaranya laki! Ya kan si temen tau di temennya Kiki, mau ngomong sama lu! Ya tapi kan suaranya laki, jangan kasih harapan dong ke saya! Gimana? Dari mana lu, Pong? Langsung lu tebor, ngomong lagi ngobrol! Jadi dia lewat! Hehehe Hehehe Lagi masuk ke masa lalu! Hehehe Hehehe Hubung kosong kontrakin kali kemana? Eh jangan lah! Lang, musik sedih! Lang! 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 Lang itu apa? Mana? Lang! Oh! Eh ini side job saya! Tetek foto kemarin! Apa sih? Sudur! Mirip dari samping itu? Iya! Mirip kiki ya? Emang acara nikahan! Kok gini? Kenapa? Kok bunganya burem? Teknik foto! Itu teknik foto! Lo fokus ke momennya dong bukan ke gambarnya! Aneh banget sih lu jadi orang! Aneh banget sih lu jadi orang! Harusnya kemana? Ke momennya bukan ke gambarnya! Maaf 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 Situ dari istri adi! Maaf maaf Ini mah nikahan temen saya bukan sepiti! Iya! Mau ga usah sedih! Baca baik baik! Kakak kartu keluarga! Iya bener! Tapi kayaknya saya kenal sama cowok ini! Ini Kak! Ini Kirun! Ini Karen! Kirun sama Karen! Kirun sama Karen! Kirun sama Karen! Kirun sama Karen! Ini bukan Karen! Ini Kiki dan? Bukan! Karen! Ini Kiki! Ini sinar dunia! Ya Kiki dan si duit! Wih! Wih! Kutulis dong! Depannya gambar Marini Jumarnis tuh! Apal banget! Apal banget! Simpen lagi aja ya! Simpen lagi? Lu dapet dari Marini? Saya kan lagi setiap nyetak foto! Ini siapa yang men... Kalau weekend atau weddingan saya! Ya berarti ini Kiki dong? Bukan! Ya ini siapa? Ya ini! Kita tunggu Kiki aja! Jelasin! Ini yang waktu itu datang kesini kan? Iya! Yang jemput Kiki? Iya! Hayri namanya! Hayri! Kakak tuh Kiki dan Hayri! Mau nyender aja! Mau nyender aja susah banget! Ini orangnya! Orang menang! Dan! Wen! Men! 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 You're the man! Do cry! Kasur! Kasur! Orang lagi kesel dia ngomong bahasa Inggris ngasal! Udahlah we! Dan berarti ini bener dong! Kiki! Dan! Iya! Dia sedang tugas! Gak mungkin tugas sampe kayak gini Dan! Udahlah! Wenny! Jangan terlalu overdoses! Over thinking! Over thinking! Dan! 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 Penyamaran ini! Penyamaran ini! Penyamaran doang! Siapa yang mau nutupin sih belum cekih! Gua lagi marah nih! Iya oke! Gua lagi marah! Jangan bikin gua ketawa dong! Wen! Lu mesti ingat Wen! Lu harus berpikir positif! Jangan berpikir koinah! Positif! Jadi! Koinah tuh suka mikir negatif! Tolong! Jangan! Jangan! Sorry Wen! Komandan nutupin lu juga sur! Esti! Engga! Engga berhak Wen ngomongnya! Engga berhak ngomongnya! Engga berhak ngomong Wen! Wen! Kamu kenapa sih pake-pake bawa-bawa begini disini udah tau? Kan kamu mau nyetak saya! Disini! Orang lagi marah! Wey! Wey! Orang ceritanya! Dia ceritanya marah dan berlalu! Ngapa lu tarik lagi? Orang gua lagi kesel! Gua kesel malah ditarik rumah asuk! Sudah masuk! Lu lagi marah kan? Saya tadi abis nyetak dan terus mau mampir sini bersih-bersih! Iya tapi kita harus memahami juga perasaan Wen! Temen-temenin! Yaudah yaudah! Liatin-liatin si Wendy takut kenapa-napa! Yaudah saya temenin dah! Ya sana syukuran! Di distrack aja dia jangan mikirin kiki! Yang lain aja! Lu aja ngobrol soal apa kek! Sponbob kek atau apa kek! Yaudah! Pasti Wendy marah ya! Iya pak! Saya mau lapor! Sini pak! Duk dimana? Anaknya jalan-jalan bapaknya kerja! Pak! Ngadep kesini! Oh gitu! Sur! Saya mau bawa laporan ini pengalihan pemalsuan mas! Sebentar ya pak ya! Duk! Iya pak! Emang kita ada jadwal ketemu Abah Komar? Hei! Ini petugas kita! Bapak asli! Bapak asli! Bapak asli! Bapak asli! Ini bang pusat! Asli dia! Namanya asli bin original! Oh dari pusat! Bapak asli dari pusat! Bapak asli dari pusat! Oh iya! Apa yang bisa saya bantu? Ada apa pak? Ada sedikit untuk penjelasan aja! Untuk pemalsuan mas ini saya alihkan laporannya kemari pak! Kenapa laporannya kemari? Kenapa dia alihkan kemari? Kenapa lagi? Gak ada lagi! Iya! Mesti kantor cabang pak! Gak bisa pusat! Ini pemalsuan mas! Ya tapi saya... Datanya udah lengkap lho? Waktunya sangat mendesak banget! Enggak! Yang sini aja dulu pak! Bahas dulu! Panik banget! Kenapa? Tenang aja pak! Kita bisa bantu ini! Gak isi dulu! Ini kan kita harus tau dulu berkasnya seperti apa! Bapak nih! Resah banget nih! Bapak rasanya tadi saya liat bapak hampir megang-megang lutut ya? Iya pasti ada keresahan kan? Pasti bapak mau minjem ya? Begitu! Duduk aja dulu! Maksud saya kan gini! Bapak capek abisnya deh! Pengalihan kasus itu perlu jelas! Kira-kira target operasinya siapa? Ya itulah karena palsu jadi gak asli pak! Iya bener! Kemalsuan mas ini memang lagi marah terjadi komandan! Iya iya iya! Dan ini kayaknya masih regional kita! Duduk dulu pak! Saya akan duduk pak! Pasti mau minum apa? Tapi kayaknya saya ini disana banyak kerjaan yang harus diselesaikan! Apa aja bapak kerjaannya pak! Mungkin bisa kita bantu! Mancing ya pak! Bapak kerjaannya mancing ya! Sakit bangetnya sampe operlut! Operlut! Bisa! Operlut! Iya iya iya! Operlut! 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 Ini perlu di kopi dulu! Jadi nanti bapak bawa aslinya! Bapak tunggu sini dulu ya! Boleh boleh! Saya kopi dulu ya! Tapi saya minta waktu ya! Kan ga ada jantung! Ya iya! Ada! Ada! Bapak ini masih pake alres detektif! Oh iya iya iya! Keliatan itu? Sebentar ya! Tolong ya! Iya pak! Iya pak! Saya ada sedikit ditunggu! Kalau dari pusat kan biasanya harus... Ayo ojak ngapain kesini? Sisi! Ayo ojak ngapain kesini! Ayo ojak ngapain kesini! Ayo ojak! Ayo ojak! Ayo ojak! Kemana aja nr newe ini! Ga pernah keliatan! Ayo gini gini! Ayo ngapain kesini! Sedikit untuk ketemu pak... Bagian... Pak polisi di sini. Temannya sekolahnya ah! Satu lifting! Ah! Ayah, aku mau ngomongin sesuatu. Bicara apa anak Wendy? Apa ayah harus ikut jamperin? Bapak jalannya kayak... Kayak ada... Mau ngapain? Ikut. Ngapain ikut? Sebetulnya saya waktunya sedikit. Kagak ada jamnya. Tapi gapapalah. Nah Wendy, kenapa? Ada apa? Kiki kemana? Kasih tau gak ya? Tapi saya gak bisa aturankan sekarang. Tenanglah Wendy, jangan terlalu galau lah. Ya, saya galau dengan jawaban Bapak yang tadi. Maksud ayah ini... Aku nanya, Kiki kemana? Ayah pasti tau dong kabarnya Kiki. Tapi ayah gak tau. Keliatannya Pak Asli ini belum makan. Ambilin air putih dong. Minum! Kalau lapar kasih makanan. Bukan dikasih air putih. Gak soalnya keliatan dia panik begitu. Yaudah saya minta gilang buat siapin makanan ya. Ya, siapin makanan buat Pak Asli ya. Jangan ada air putih, gak kenyang. Pakai nasi kok Pak. Yaudah ayah makan dulu. Ayah makan dulu ya. Nanti aku masih ada yang mau ditanyain. Mau makan apa? Ya... Biasanya si ayah makan gak usah ini. Pecak-pecak aja. Apa? Pecak-pecak aja. Pecak ya? Pecak silat mau? Ya... Pecak-pecak ikan weh. Soalnya ayah suka banget ngemilin ini penangkal petir. Buset ya. Tinggi banget dong. Suka dia. Oh gitu. Enggak gitu nanti ya. Karena nanti... Makan dulu nanti dicari. Makasih banyak. Kopi kali mau kopi. Makasih makasih. Ayah kayaknya harus ngejar waktu ini. Oke. Nah kalau gak dikejar gak kaget nah ketemu. Iya dong. Masak kan. Lagi disiapin makanan buat ayah. Enggak usah. Udah ayah duduk dulu. Ayah duduk dulu. Makasih. Ayah ada. Ayah duduk dulu ya Pak. Nah... Makan. Makan aja ada yang belum. Ada yang belum. Iya ini ada friesan. Aduh... Gorengan. Jadi enak nih. Iya. Jadi gak enak maksudnya. Iya ini udah makan aja. Iya ya. Kopi dulu nih. Emang ini makanan... Kopi luwak langsung dari luwaknya nih ya. Masih bau dong. Di proses dong. Aduh kayak kagak enak hati. Apa-apa. Udah ayo minum. Salah. Salah. Ini. Kalau kopi sehari berapa gelas ya? Kurang lebih dihitung ratasannya 5 enggak 6. 5 hampir 6. Bajak banget. 5 hampir 16 gelas. Kalau inget. Kalau inget itu. Kalau gak inget emang gak minum. Oh kalau inget aja. Ngopi lagi ah gitu. Iya itu inget. Oh iya. Makan dulu ya. Kapan aja makan ya selalu bawah. Jajak ngomong. Yang enggak ya makanya makan makan makan. Tapi ayah. Kalau misalnya. Kopi. Itu kan kalau 5 sampai 6 kan kebanyakan ya. Ke deg-degan itu. Iya. Itu yang minum teman ayah bukan ayah. Oh bagi-bagi. Ayah kopi setongkrongan. Bareng-bareng. Bikin 6 kopi itu ada 6 temen. Jadi ayah mau makan. Iya. Ya aku ambilin. Ayah mau apa? Pisang. Pisang biasanya. Makasih banyak ya. Banggu. Itu bukan buat ayah dimakan sendiri. Ini ayah jadi ngerepotin. Lihat mau laporan. Mau ngalihkan. Laporan kok jadi malah jadi ngopi. Jadi makan makan. Gapapa sekali ya. Mantai aja. Karena ini waktu juga. Makan aja ya. Kayak gitu nangan. Ayah belum bisa jawab sekarang. Ayah nggak bisa jawab. Kenaya oleh perasaan. Sur. Ya. Tesurin. Jawabnya mulai ngaco nih. Dia bingung kali pak. Enak kali ngejawabnya. Iya. Kenapa udah lah. Kalau bisa dipaksa Wen. Kalau emang ngomong sama Wen. Biarin aja. Mungkin nanti Kikinya sendiri kali yang ngomong. Pengennya langsung aja ke Kiki tanya. Karena itu urusan-nya. Tapi ayah tau kan? Sedikit-sedikit tau. Oh. Wen. Jangan taksa pak asli Wen. Pak asli ini mau ngopi. Jadi-jadi. Biar santai dulu gitu ya. Iya. Ya Wen. Wen. Udah ya. Nanti biar Wen dilusan saya. Ayah ngasih kopi dulu. Mohon-pohon ya. Gapapa ayah. Ini ayah minum kopi dulu. Kebetulan ini kopinya kopi-i. 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 Ya kopi-i. 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 Oh yang jaga material kopi-i. 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 Setau saya kalau hitam bukan kopi-i. Apa tuh? Kopi-ah. Oh iya. Oh iya bener. Iya bener-bener. Iya kalau bingung bukan kopi-ah dong. Apa tuh? Kopi-kir. Hahaha. Hahaha. Kamu masih muda terus pacar-pacar buat apa? Aku yang udah tua aja akhirnya ditinggalin kawin sama orang. Udahlah. Hahaha. 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 Sakit tau. Aku tau dari orang lain bukan dari kamu. Kalau emang kita gak berjodoh ya udah gapapa. Aku tau aku salah. Selama ini aku gak pernah ngasih kejelasan sebagai seorang pria. Aku belum siap Ki. Coba kamu ngomong. Kamu minta ketegasan. Yaudah aku sekarang bisa apa sama kamu. Kamu udah tunangan. Bahkan mungkin. Gausah o-o deh. Hahaha. Tes urin yuk. Hahaha. Malah tes urin. Lu ngapain ngomong sendiri. Gak gapapa. Kenapa sih lu? Bingung gua. Lu gak usah nanya kenapa sih lu. Lu tau kan pasti. Lu juga tau. Lu juga tau. Saya tau apa apa saya? Kiki udah tunangan kan? Ya. Saya gak tau kan. Saya kan disini terus. Sur. Hah? Kita sebagai sahabatnya Wendy. Kayaknya kita harus ngomong deh. Gimana ngomongnya? Pak Wendy. Sebenernya. Gua sama Surya kemaren. Dateng ke kondangan di Kiki. Tanggal 28 kan? Iya. Kita semua udah tau cerita itu. Iya. Bukan cuma tunangan gitu. Kasih tau. Iya udah. Saya terima nikmatnya gitu. Nikanya. Ya kan nikmat itu. Itu nikmat. Kemarin di pelaminan dia sempet. Mention lu. Iya. Iya. Ya malah jongkok aja kayak anak pangkentrung. Enggak dong. Enggak dong. Kan gue lagi sedih ceritanya. Dia bilang sih katanya. Lu kelamaan. Gak ada kepastian. Dianya keburu kering. Iya. Maksudnya habis kesabarannya. Habis kesabar. Ya. Habis. Kering air matanya. Kering air matanya. Ya bener. Pak Wendy gak pernah mau diajak ke rumahnya kan? Iya. Lu sih. Ingat gak? Siapa lagi lu sih? Bukan. Lu sih. Iya. Pake hak. Iya. Ya gue kenapa? Ya lu kelamaan. Lu kelamaan. Iya. Kok gue kelamaan? Karena sekarang Kiki itu menjelang 2024. Dia pengen menjadi orang yang lebih realistis. Dia gak mau lagi kemakan janji-janji manis. Dia udah kenyang makan kata-kata perangan-angan lu. Menuju 2024? Iya. Pemilu itu kayaknya. Maksudnya makin deket pemilu ntar kan makin banyak janji-janji manis. Eh masalah menikah gampang. Andika, Surya. Menikah tuh gampang. Gue gak mau kayak temen-temen gue. Kenapa? Menikah muda. Gak tau mau ngapain. Berantem. Diusir sama istrinya. Iya. Banyak. Iya. Betul sih. Gak gitu. Harus siap berarti. Harus dewasa. Gue gak mau. Ya. Menikah sekali seumur hidup. Iya bener. Jadi gak apa-apa menikah tapi dapat yang terbaik ya. Kalau udah ribut gitu keluar dari rumah nginep di rumah temen. Nyusahin temen gitu kan. Gitu. Nyusahin temen. Belum dicem duitnya. Iya. Kalau temen kita baik. Ngasih saran yang udah. Lu sabar. Lu balik ke rumah. Kalau ikut manas-manasin. Nah. Jadi apa? Suruh nginep di rumah temennya. Duduknya samping. Eh tidurnya samping motor bebek di ruang tamu. Iya. Kesian. Nah itu. Makanya gue gak mau. Menikah sembarangan. Gue bukannya. Gue bukannya gak mau nikah sama Kiki. Tapi kan semua butuh. Tapi lu telat Wen. Rambutnya. Udah bukan punya lu lagi. Tangannya. Bukan punya lu lagi Wen. Lu udah terlambat Wen. Udah lah Pak Wendy lah. Kenapa sih lu gak pada ngomong? Ya gue pikir. Lu juga. Lu hadir kan. Pas acara. Pertunangannya. Hadir. Amal lu kan. Iya. Oh marah. Satu meja. Satu meja kita. Sekarang lu ngechat Kiki gak dibalaskan. Iya lah. Jangankan lu. Kita juga ngechat Kiki gak dibalas. Iya. Makanya sekarang mukanya warna-warni. Gak. Gak. Udah kebanyakan chat. Udah kebanyakan chat. Udah kebanyakan chat. Udah kebanyakan chat. Dia gak kebalas tapi. Emang gak bisa move on apa gitu. Ya udah. Kalau kemarin-kemarin gue masih. Iya masih nahan-nahan. Kalau sekarang udah jelas. Dia udah jadi istri orang. Iya gimana. Masa gue harus. Jangan lah. Deketin dia gak mungkin lah. Jangan. Itu cuma berusaha menghibur lu. Berdulai dari kos-kosan lu. Barang-barangnya dia lu. Buang-buangin. Biar lu gak inget-inget terus. Hmm. Sikat gigi dia. Pasti giginya yang rasa. Anggur. Menurut lu berarti. Semua barang-barangnya dari Kiki. Gue buang dari kosan gue. Gak ada barang-barangnya di kosan gue. Gak ada. Gak ada. Coba lu cari. Kalau itu barang-barang Kiki gue balikin. Gue telanjang di kosan. Hah? Sampai dalem-dalem di Jumbo. Gak masuk kemana dari dia. Foto-foto. Iya. Instagram lu. Kalau yang udah lu posting. Lu hapus-hapusin. Kalau mau gitu. Nanti kalau Kiki balik lagi ke kantor ini. Pulang dari dia bulan madu sama suaminya. Ya bulan madu? Iya. Madu lah ween. Kejati negara kaum. Tepul BPD. Tepul BPD. Ya gapapa. Orang mampunya segitu. Iya siapa bener sih. Mampunya segitu yang penting bahagia. Iya bro. Iya gue sih paham. Tapi kan masih ada taman mini. Iya. Gak jauh-jauh banget dari situ sur. Emang dia ngincer mau berenang di Bojana Tirta. Bojana Tirta iya. Nah kita sebagai sahabat lu. Kita cuma pengen ngasih tau kejujuran walaupun itu pahit. Ya. Ya. Masih banyak ikan di seaworld ween. Iyalah. Masa kolam doang pada ikan. Masih banyak ikan di laut. Ini dipikirkanlah langkah apa selanjutnya. Mungkin bisa ikut dating apps. Udah itu gue butuh waktu. Dari bagaimanapun. Iya si. Dari bagaimanapun Kiki tetep. Pernang isi. Oh. 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 Kebalik. Hehehe. 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 Jongkok lagi kayak anak pangkentrung. Ya gapapa. Kita bisa bantu apa nih wen. Ya. Nah. Cakep tuh. Men gue ulang tahun. Beneran lo mau bantu gue. Bantuin. Beneran lo mau bantu gue. Ya. Ada gue pega. Hehehe. 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 Kirain gue nanya. Ya bisa. Patungan kali. Patungan bisa. Oh. Cepet banget. Ben. Tuh. Setelah badai pasti ada pelangi. Kucuk dicinta ulang pun nasi. Hehehe. 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 Selamat siang. Siang pak om. Dengan mbak siapa? Dengan zi. Dengan zi. Iya mau lapor. Halalah. Tiga. Ziiiih. Gue jawab lagi. Ziiiih. Dengan zi. Iya. Mau laporan apa? Mau laporan ini. Ijasa saya dicuri sama mantan saya. Aduh kasus receh kayak gini kok ngelapor ke kantor poli. Eh tapi kan ijasa pak. Pak tapi saya kan butuh buat ngelamar kerja nanti ijasahnya. Kamu ngapa ngelamar? Aku aja yang ngelamar. Iiiiiiiih. Gitu. Gitu. Langsung. Langsung muka. Wah ini bocanya agresif banget. Cooey. Wah dokong wen. Iya super. Gue kayak aduh lu sok kontrol. Ini baru cewek. Eh Kiki. Heeeee. Gitu. Gue juga udah duga sih. Iya. Ini baru cewek. Iya. Kalau Kiki? Gangsing. Angga. Jadi ijasa kamu diambil sama? Sama mantan saya. Sama mantan kamu? Iya. Alasannya apa kok ijasanya diambil? Iya jadi saya kan udah pacaran nih lama nih. Udah keluarga saya juga udah deket banget kan sama mantan saya ini. Terus saya ajak ke rumah dia masuk kamar saya tanpa izin gitu kan. Karena kurang aja saya putusin. Eh dia ternyata udah nyuri duit saya sama ijasa saya. Oh. Alasan dia apa kok nyurinya ijasa? Dendam. Dendam. Gak bisa berkembang. Gimana ya? Dari kapan itu? Dari. Maren. Engga kamu dari kapan cantiknya? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sorry Wen. Sorry Wen. Sorry sorry sorry. Gajian juga. Maaf ya kamu cantik tapi kamu bukan tipe aku. Demi apa? Karena kan tipe aku emang Kiki. Karena aku cowok. Ya udah kita urusin. Ya udah lu aja yang urusin. Gimana sih nyidik? Ini ada tim penyidik nanti akan bantu mbak. Aduh elah males. Manggilnya mbak, kak atau sayang aja? Umur kamu? Iya. Kasih Wen. Oh iya oke oke. Gak gak gak. Umur kamu berapa? Aku 18. 18 tahun? Terus kamu pacar. Ijasa kamu diambil sama pacar kamu? Iya. Kamu masih muda terus pacar-pacar buat apa? Aku yang udah tua aja akhirnya ditinggalin kawin sama orang. Udah lah. Hehehe. 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 Tapi bener ya kamu gak lupa ya? Jangan-jangan apa kamu pernah menitipkan ijasa kamu ke mantan kamu atau? Engga gak pernah. Engga ya. Jangan-jangan pacar kamu kerja di pegadaian. Wow. Emang ijasa bisa di pegadaian? Sur. Sur ya. Sini deh Sur. Ini masa. Ini masa begini. Ini ijasa. Kenapa sih? Ijasa. Ditahan gimana ceritanya. Uh. Ijasa ditahan. Nih jantar masuk angin. Jangan suka dibuka-buka gini ya. Anginnya lagi banyak. Iya. Ayo pakai. Pasang-pasang. Ijasa ditahan sama pacarnya. Pacarnya. Iya. Alamatnya udah di update belum? Alamat apa? Alamat mantannya. Biar saya kesana sekarang. Ya gapapa biar Sur ya. Sur masuk Sur. Sur. Gue lagi santai di sini. Oke lanjut. Iya. Kamu berapa lama berhubungan sama mantan kamu? Dua minggu. Dua minggu aja? Iya. Apa penyebabnya ada pertikaian? Ehm. Soalnya aku ajak ke rumah kan. Aku udah. Keluarga aku udah percaya banget nih. Iya kan. Terus dia kayak kurang ajar gitu loh. Masuk kamar aku. Hmm. Tanpa seizin kamu. Kamu melihat keanehan gak pada pacar kamu? Kayak maju dua langkah mundur tiga langkah gitu. Kalau jalan. Satu dua. Satu dua tiga. Itu aneh banget sih. Itu aneh banget sih. Emang aneh banget. Sebelum kejadian apakah dia menunjukkan perilaku yang aneh. Atau ketauan selingkuh akhirnya jadi. Berbalik mengancam kamu dan lain-lain. Saya gak inget. Oh gak inget ya. Gak inget. Lucu juga ya. Kamu. Aduh. Aduh. Tadi padahal di lobi ngomong. Kalau misalkan. Wen saatnya lu move on. Ini gua belum gerak aja udah diembat sama dua orang. Ya maksudnya. Lucu juga kisahnya gitu. Tapi. Oh. Apa? Kita tuh ketolong gravitasi. Kenapa emang? Karena ada gravitasi. Kita ngeliatin senyumnya dia. Kalau gak ada kita bisa melayang. Waaaah. Aduh. Senyumnya bikin melayang. Bener juga ya. Ketolong gravitasi kita. Iya bener. Kalau gak bisa melayang. Sorry. Entah kenapa gua kalau liat cewek-cewek cantik. Kata-kata gombal gua tuh gak bisa keluar. Tapi kalau kayak modelan Kiki baru bisa. Bisa. Ada sindromnya itu. Ada sindromnya. Fobia. Gua jatuh fobia. Iya. Tapi katanya kamu pacaran sama dia karena mantan kamu ini makan nasi padang pakai sendok. Iya bener. Apa urusannya makan nasi padang pakai sendok membuat kamu jatuh cinta? Iya karena menurut aku orang yang makan nasi padang pakai sendok tuh dia pelaten, teliti gitu. Kan ada memang yang tim pakai tangan, ada tim pakai sendok. Kamu yang pakai sendok? Aku pakai sendok. Sebentar nih kalau orang makan nasi padang pakai sendok kamu bilang itu telaten. Iya kan pelan-pelan makannya. Misahin dagingnya dulu. Kalau makan nasi padang berarti dia Sumatra dong bukan Jawa Tengah. Kok Jawa Tengah? Iya kenapa kamu? Menurut kamu itu aneh? Gak aneh sih cuman aku kan selalu art kuku yang lucu-lucu gitu kan. Oh. Jadi kalau misalkan makan pakai tangan tuh suka kuning-kuning kan kukunya. Iya. Artinya cari yang kuning. Gambar Minion. Pokemon. Patrick sakit liper. Kuning. Eh gak usah sakit liper udah kuning. Patrick pink. Patrick pink. Oh iya Patrick. Oh iya Patrick. Sorry sorry. Lagi galau. Kamu dibilang aneh ya makan nasi padang. Oke. Dibilang aneh ya kamu makan nasi padang pakai. Ada apa ini ribut-ribut saya denger dari kantor saya, ruangan saya? Ini ada yang bikin laporan. Ijasanya ditahan sama mantannya. Oh. Saya tidak asing sama kamu. Kamu kan yang selalu menyinari hari-hariku. Wow. Zee. Apa kabar? Baik om. Ya ampun. Itu lagu apa Nen? Hah? Itu yang menyinari hari-harinya. Jadi komandan tuh melihat, setiap melihat Zee tuh kayak. Uh gak tau. Zee. Kenal dimana? Ini bang asing lagi dia. Dia selalu ada dalam mimpi-mimpiku. Lagu apa sih? Lagu judulnya Bat. Kamu gak usah janjiin judul-judulnya apa. Saya gak minta dijudul-judulin. Kata-katanya indah. Mimpi-mimpi itu musikal orangnya. Iya. Tapi kan liriknya udah indah banget. Masa judulnya Bat. Iya. Liriknya udah indah banget. Gak ada bikin laporan. Ijasanya ditahan sama mantannya. Kalau gak salah kamu ini anaknya Fadli Ahmad kah? Bukan. Bukan. Masa. Yang kembar itu kan? Petang-tang sama peteng-teng. Weh! Petang-tang sama peteng-teng. Yom. Kamu udah gede aja. Waduh, saya ngefans sama bapaknya tuh. Oh iya? Iya lagunya Bukitu Indah enak banget. Itu Fadli Padi. Padi Ahmad. Oh. Ini saya kenal bapaknya. Waktu masih dia bayu. Saya gendong-gendong. Pas. 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 Jangan dilepon om. Gendong-gendong sampe sini aja. Iya. Gimana sih rasanya punya bokap politis itu? Gapapa. Aman. Lain lagi yom. Bukan Fadli Ahmad. Bukan Fadli Ahmad. Bukan Fadli Zon. Eh kamu, kakek kamu lucu loh. Siapa? Ya itu suka dikerjaan sama bapaknya. Siapa? Yang kamu, kamu. Ini Fadli Zayidi. Lan lagi ya. Itu Fadli. Itu Fadli. Itu Fadli. Fadli Zayidi. Oh ya malam. Ini apa belum? Ini Fadli Ahmad. Ini yang ada yang tau. Yang mana sih kemana? Ini Fadli dan Fauldan yang dulu. Fadli. 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 Temennya. Bapaknya. Bang Fadli. Ini nggak jangka ya? Iya. iya udah gede cantik ya kamu kenapa ada disini iya ijasa aku diambil sama mantan aku kamu soalnya memang dari dulu kurang fokus sih itu problem kamu disitu dari dulu maksudnya rupanya terakhir ketemu pas bayi ya iya kan waktu itu kan akhirnya ketemu lagi pas dia udah segini nih oh udah 3 tahun lah ya kurang fokus gitu kalo dikasih gini nih pasti begini gak mau fokus gak mau fokus gak mau fokus gak mau fokus bukan anak 3 tahun ini berapa gak tertarik gak fokus gak fokus kamu anaknya gampang ke distrek gitu gampang ke distrek iya jadi makanya wajar aja kalo dia begitu tapi masa ini ijazahnya sampe ditahan dan kenapa bisa ditahan gak tau diambil aja tiba-tiba dicuri kamu berarti gak bisa multitasking kalo gampang ke distrek gak bisa multitasking iya mengerjakan 2 hal dalam ke persamaan kayak jalan sambil makan malem gitu gak bisa iya susah dong susah dong maksudnya jalan kalo makan steak masa mungkin iya gimana sih maksudnya jalan terus makan malem pagi makan nasi padang sambil jalan makan malem gak bisa dong iya 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 aneh 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 aduh gilaan gua di aneh-anehin si dulu pernah ditawarin main sinetron kan tapi kamu gak mau inget gak inget dong inget om kenapa kamu gak mau padahal produser semua sutradara udah seneng banget sama kamu iya karena aku udah ada kesibukan lain om main sinetron juga bukan iya kan gak mau bagaimana kan dia gak mau dia gak mau men sinetron ditawarin sinetron ditolak ada kesibukan lain kesibukannya apa men sinetron siapa tau siapa tau udah kontrak dengan PH lain oh kan bisa aja nyanyi zi tuh nyanyi kan iya kok tau karena kau tuh emang kejrengkan gak bisa iya bukan lagi gombal bukan lagi gombal bukan lagi gombal kok tau gak semua kok tau tuh nih gak semua kok tau tuh jadi gombal lah bener kalo bener kalo jengkan hati dia kalo zini memang nah kamu tuh membernya JKT Bali ya gak kan ke Bali itu bulan balik setraya JKT 48 PP dia tuh emang racunnya dinyanyi racun kok racun poison poison oh pesia 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 aku kalo kamu Banyak tahun gak dateng sih harmonika Kalo kamu bisa main piano ya Nih kalo kamu memang jawab piano Nih lagu apa nih Kalo kamu bisa main piano ya Nah lagu apa? Dimana dimana anak kami Lah kok gitu Pelangi 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 kemanaan Pelangi pelangi Apa yang bener Apa yang bener Ale 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 Gampang banget itu Gampang banget itu Eh payah Payah Deng 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 Begitu musik awalnya Deng 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 Nah itu beda Beda Yang dicontohin sama kenyataan tuh Begitu Untung nih weh pelonton belum pernah liat Orang 2 lawan 2 pukul pukulan Ayo weh Ini juga kan pemusik Iya dong Stinking gua dulu Main film lagi Deng 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 Balon ku ada 5 Wah betul Kok kejauw Kok kejauw Ngapain gua jod kemana Aduh Betul lagi Tapi memang darah seni kamu nurun dari papa gak sih Kan papa udah lama di dunia entertain ini kan Acting bisa Nge-MC bisa Nyanyi juga bisa Gak mungkin gak mungkin kalo diturunin Bisa berdarah darah papanya Darahnya diturunin Berdarah darah dia Bukan maksudnya gak hardia gitu Ken 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 Ah ngerti GUL 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 Ale 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 Tuh benefits Denging aja Nyanyi paranya keras itu Kenapa? Ricky Martil tapi punya bapak kembar kamu pernah ketukar gak? enggak pernah sih masa sih? tapi beda loh Fadlin sama Fadlin masih agak keliatan bedanya iya jadi gue aja masih ngebedain kembar kembar masih keliatan bedanya kok gue bisa ngebedain mana Fadli mana Andre iya iya kan ini Fadli sama Fadlin iya ya Andre teng 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 ya itu ikutin aja apa ini jadi gimana ini kita mau seriusin kasus ini apa gimana? iya iya kita akan seriusin pasti akan saya bantu karena kan saya sahabat papa kamu gak mungkin saya gak bantu kamu kan iya om kamu bawa gitar? buat apa om? buat masak tanya buat apa om? tanya buat apa om? kaya om kita mau ngomong kasus buat favor kaya kita mau ditanya buat apa? iya iya dikit aja sih gak usah pake alat musik coba nyanyi iya malu lah om yang itu yang kamu nyanyi tuh yureka milik kita eh mending om dateng ke teater JKT 14 yureka milik kita yang itu semuanya ada disini yaudah kalo gitu pertanyaannya kenapa kamu tertarik gabung ke jadi membernya JKT 14 awalnya gak tau sih waktu di daftarin masuk JKT 14 loh yang daftarin siapa? mama oooh tiba tiba kamu ikut audisi JKT gitu aku dateng tiba tiba keterima oh gitu iya mungkin mama dulu pengen jadi anggota JKT 14 tapi gak kesampean mungkin ya jadinya kamu gak ikut belum ada kan waktu mama muda waktu mamanya masih muda belum ada ada dulu dia waktu masih muda JKT 21 dulu oooh banyak ya iya 20 40 47 27 tahun kemudian anaknya nah anaknya makanya 40 makanya JKT 48 48 betul 27 tahun iya berapa sih disitu 48 sama 21 27 27 bener pas dia mamanya masih muda dulu iya bener iya tapi JKT 48 itu disebutnya idol group idol group bedanya sama girl band bukan girl band ya karena kita group idol simple juga ya iya kita tuh basic 48 group jadi sebenernya JKT tuh ada 48 group itu ada banyak ada di Thailand ada di jepang franchise kan franchise iya beda-beda negara gitu maksudnya sister group kalo di sister group ya sister group kalo di jepang akb akb kamu pernah ketemu fans yang over fanatiknya berlebih gitu gak sih gak iya fans JKT kayaknya justru karena mereka tau peraturan-peraturan yang dibikin sama management JKT 48 jadi mereka gak pernah yang ngelanggar berani gitu kalo nonton juga selalu tertip rapi gitu iya iya kalo disini JKT di timur tuh BKT betul? BKT hehehe BKT apa tuh BKT? banjir kanyal timur di Jakarta timur banjir kanyal timur pokoknya semua prosesnya kita kasus sama akan kita proses ya oke om kamu tenang aja yaudah nanti kamu pulang dulu nanti biar kita hubungi papa atau mama kamu untuk kasus ini biar bisa segera kita selesaikan oh iya om ya makasih om ya sama-sama salam buat papa ya salam buat papa mama ya ini aku pulang om ya 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 terserah mau ke gramin ya makasih ya om ya makasih om ya terserah geramin ya terserah siapa tau mau mencari buku makanya santai dulu aja jadi jangan langsung pulang ya kan waktu juga jangan membuat ayah pulang iya ayo dateng maksudnya beres-beresin celahan aja jadi harus makan tau kenyakan kenyakan ga kenyakan kika Hesti terlalu mudah jatuh cinta jauh lagi biasa milenial begitu ya sih iyaa milenial kika tak milenial kengkelompat kengkelompat asli kak seruai martin sekarang kan lagi banjir iya banyak ikan sepat kalo sekarang kurang banjir agak akan dapat iyaa waduh 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 tiba ya iya ayah ayah boleh-boleh boleh-boleh saja tertawa dan bercanda Ria cakep tapi bukan pantun bukan pantun kiranya lu mau bales pantun boleh pantun lagi maan udah tau kalo Kiki sudah menikah eh dari mana iya Andika Gilang dan yang lainnya iya gimana kita gak mau gak apa-apain iya gak apa-apain iya yang harusnya sabar iya yang harusnya sabar kita lagi kita lagi kalaupun emosi gua bukan bapaknya Kiki bapaknya Kiki yang ditahan iya yang harusnya disabarin kita gak bisa ngumpetin ayah kita gak bisa ngumpetin ini semua ya sebetulnya ayah juga bukan mau ngumpetin tapi ayah tuh karena sakin baiknya dengan nak Nandi Nandi gak enaknya ayah gak mau bicara Nandi nanti siapa Nandi nanti siapa Nandi nanti siapa Nandi malu kecelip kejepit Wendi Wendi kenapa ayah ayah dari tadi kan ayah gak mau bicara masalah berarti betul dong Kiki udah menikah gak tau ya iya ayah iya ayah ayah kemarin di pelaturan iya ayah ayah saya ada fotonya sama ayah juga iya iya salaman nama ayah kemarin semua tamu katanya salaman nama ayah masa ayah bilang gak tau ayah tangan ayah kemana tangan ayah kemarin ikut komandan biasanya komandan ya begitu saya ikut biasa aja komandan ya begitu udah tau komandan salah nih tadi ilang ya ilang ya tadi ya iya maaf Nandi Wendi 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 Bener? Ma awwendi Saya harus hari ini Jam ini, detik ini, harus terus terang Walaupun merasa hati Gak ingin terus terang Karena menjaga perasaan Wendi Tapi apa boleh buat Hari ini Dengan sesal hati Terpaksa ayah bener-bener terang bahwa anak ayah udah nikah Tuh, dia menyampaikan itu dengan bahagia Wen, memang bapanya Kiki juga manda sama menantunya gitu Dia menyampaikan berita ini dengan gembira, emang sekeluarga jahat ya Kiki gak bilang sama aku komandan, dia tiba-tiba menikah begitu aja Dia cuma jaga perasaan kamu Bukan jaga perasaan, dia berbual sama aku Buat pelajaran, bang Limbat makan ikan sepat, kakak terlambat gak akan dapet Aaaaaaah Aaaaaaah Ayah ojek si telat Ini ayah mah begini ya Terima kasih bener-bener menikah Ya, memang Gak apa-apa Pada akhirnya itulah kenyataannya Ayah mau bilang apalagi, mohon maaf Aku juga minta maaf kalau aku banyak salah Titip salam buat Kiki, semoga Kiki bahagia Amin, semoga nanti ayah sampaikan Dan satu pesan buat ayah Jadilah orang yang selalu berkomitmen Ini apa yang menikah? Saya terima nikahnya Bukan Suatu hari jika lah kita duduk di tepi pantai Hehehehe Ini ngapa acara gendring jadi ya Hehehe Maksudnya mungkin itu sepanya bersatu Saling mengerti bahwa ini adalah jodoh yang akan datang Jadi... Ya udah saya terima kalau Kiki memang berjodoh bukan dengan saya Itu cara buat Kiki, semoga Kiki bahagia Kabar ya bang Pasti Saya doakan sepanya selalu Kabar ya bang Heeey Gak fokus Gak fokus Orang 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 Terima kasih.